baik selamat pagi semuanya hari ini kita akan ada guest lecture dari Arasi yang saat ini sedang menempuh PhD di University of Edinburgh materi pada hari ini kita akan membahas graph convolution networks yang mana saya yakin Arasi sedang memakainya dengan intense jadi mungkin sebelum kita mulai Arasi bisa perkenalan terlebih dahulu, silahkan halo, nama saya Aras, jadi sebenarnya Kak Bian itu salah menyebut nama saya, itu namanya bukan Arasi, tapi Aras dari dulu by the way saya sekarang masih sebuah PhD dari University of Edinburgh saya sedang di tahun kedua saya saat ini dan saya dulu juga anak Fasilkom, saya dulu ngambil S1 saya di Fasilkom Angkatan 2011, dan dan untuk saat ini saya sedang riset di bidang relational reinforcement learning, jadi untuk pertemuan hari ini dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas dua teknik yang sering saya pakai di penelitian saya untuk hari ini kita akan fokus pada relational learning dengan menggunakan graph convolutional networks dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan fokus pada reinforcement learningnya dan ya mungkin itu oke mungkin bisa dimulai aja Aras oke saya akan share screen kelihatan kan screen saya ya oke kelihatan kan ya jadi kita mulai saja presentasi hari ini jadi selamat pagi jadi hari ini kita akan membahas mengenai graph convolutional networks dan graph convolutional networks itu sendiri merupakan salah satu arsitektur neural networks yang relatif baru jadi mungkin graph convolutional networks ini baru populer sekitar tahun 2015-2016 dan tentunya masih sedikit sekali materi tentang graph convolutional networks ini dibanding dibanding arsitektur-arsitektur lainnya seperti convolutional neural networks atau recurrent neural networks jadi kuliah hari ini sebenarnya akan sangat-sangat singkat akan lumayan singkat dan ini akan menjadi kuliah yang dimana saya cuma menjelaskan detail saya cuma menjelaskan ide-ide generalnya saja di graph convolutional neural networks saya akan saya meng-encourage Anda untuk mencari tahu sendiri mengenai informasi lebih detail dari graph convolutional networks dengan membaca paper-paper yang terkait dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan mengenai graph convolutional networks yang belum jelas dari presentasi saya hari ini kalian bisa mengirimkan pertanyaan tersebut ke email saya di arashrahman at ad.asia.uk dan karena memang di UK sekarang jam 2 pagi mungkin penjelasan saya juga akan kurang bagus tapi bear with me jadi saya akan berusaha untuk menjelaskan dengan sebaik mungkin oke jadi presentasi hari ini akan terbagi menjadi beberapa section yang pertama kita akan melakukan recap singkat dulu terhadap convolutional layers dan saya tahu bahwa sebenarnya di beberapa pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas tentang convolutional layers tapi in case kalian melupakan tentang detail dari convolutional layers saya akan melakukan recap singkat nah kemudian saya akan melanjutkan pembahasan dengan pembahasan dari input domain dari data yang kalian berikan ke neural networks jadi untuk selama ini untuk convolutional neural networks untuk recurrent neural networks untuk model-model yang sudah kalian pelajari biasanya inputnya itu ada di dalam data domain sedangkan input untuk nanti graph convolutional networks ini akan ada di graph domain dan nanti akan ada beberapa perbedaan mendasar yang menyebabkan graph domain ini menjadi sedikit lebih susah untuk dianalisis ketimbang data yang ada di dalam data domain nah saya akan menjelaskan perbedaannya dan tantangan-tantangan baru yang muncul pada saat analisis data di graph domain di section ini nah kemudian nanti pada saat kita melakukan recap terhadap convolutional layer saya juga akan menjelaskan dua pandangan utama dua pandangan berbeda dari operasi convolution dan dua pandangan berbeda ini nanti akan menghasilkan dua jenis graph convolutional networks berbeda yang hanya berbeda dari segi bagaimana operasi konvolusinya itu dihitung di dalam graph neural networks tersebut dan jenis graph neural network pertama yang akan saya bahas adalah spectral graph convolutional networks di section 3 dan selanjutnya saya akan melanjutkan itu dengan jenis graph neural networks yang menurut saya lebih populer yaitu spatial graph convolutional networks dan pada akhirnya presentasi akan ditutup dengan sedikit penjelasan mengenai possible applications dari graph convolutional networks berdasarkan literatur-literatur yang sudah ada baik sekarang kita akan melakukan recap dulu terhadap convolutional layers jadi untuk convolutional layers ini kalian kan sudah mempelajari tentang convolutional neural networks di beberapa pertemuan sebelumnya tujuan kita berusaha untuk menggunakan convolutional neural networks itu adalah untuk mengekstrak representasi faktor dari high dimensional data high dimensional data ini bisa berupa banyak hal bisa berupa sebuah image bisa berupa time series dan sebagainya dan representasi faktor yang di ekstrak biasanya akan terletak pada dimensi yang lebih rendah sehingga lebih mudah untuk dianalisis nantinya nah convolutional neural networks ini bergantung pada convolutional layers dimana convolutional layers ini sendiri sebenarnya bergantung pada operasi konvolusi untuk menghitung output-outputnya dan kalian tahu bahwa di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah disinggung bahwa operasi konvolusi itu sebenarnya bisa dipandang sebagai integral dari point-wise multiplication nah karena untuk data yang diberikan kepada convolutional layers ini biasanya sistem koordinatnya itu diskret tidak continue biasanya integralnya itu akan di-replace dengan sebuah summation dengan penjumlahan biasa dan disini kalian bisa lihat kan bahwa sebenarnya yang akan terjadi adalah convolutional neural network seandainya itu dievaluasi sorry operasi konvolusi ini seandainya dievaluasi di titik i, j maka yang terjadi adalah konvolusi operasi konvolusi itu akan memasangkan sebuah elemen di dalam filter dengan indeks m, n dengan sebuah elemen pada image atau sorry pada input data yang memiliki indeks i plus m j plus n dikalikan dan kemudian kalian akan menjumlahkannya untuk semua kemungkinan nilai m dan n untuk mendapatkan output dari proses konvolusi ini dan dengan menggunakan convolutional layers ini sebenarnya ini akan membuat kita dapat mencari pola-pola yang bersifat lokal stasioner dan translation equivariant lokal berarti bahwa pola-pola yang berusaha diteteksi itu hanya bergantung outputnya pada sekelompok kecil dari bagian input data yang dibikin ke dalam convolutional layers tersebut jadi kalau kalian lihat visualisasi di sini kalian lihat bahwa filter konvolusi itu kan hanya consider hanya mempertimbangkan sebuah neighborhood berukuran kecil 3x3 saja untuk menghitung outputnya ini jadi itu lokal untuk stasioner itu berarti bahwa operasi convolution ini akan berusaha sorry convolutional neural network ini akan berusaha mencari pola-pola yang sifatnya stasioner atau sering muncul di bagian-bagian berbeda di dalam image nah kemudian juga pola yang berusaha dideteksi ini juga nanti akan bersifat translation equivariant jadi convolutional neural networks akan bisa mendeteksi berbagai pola bagaimanapun pola tersebut digeser atau ditranslasikan di dalam input domain nah pada akhirnya convolutional neural networks itu sendiri sebenarnya akan terdiri dari beberapa layer convolutional dan hal itu menyebabkan kita bisa mendapatkan representasi yang bersifat hierarchical jadi pada convolutional layers yang awal itu kalian akan bisa melihat konsep mendapatkan mempelajari konsep-konsep yang sederhana seperti kalau untuk image itu mendeteksi sebuah line atau sebuah curve dan sebagainya dan hasil pendeteksian konsep-konsep sederhana pada layer-layer awal itu akan digunakan untuk oleh layer-layer selanjutnya untuk mendeteksi konsep-konsep yang lebih rumit seperti objek misalkan oke nah yang paling penting dari convolution ini untuk pembahasan kita adalah sebenarnya akan ada dua cara memandang operasi konvolusi yang berbeda dan ini sebenarnya sudah disinggung sedikit pada perkulian-perkulian sebelumnya dimana kalian diperkenalkan dengan convolutional layers jadi definisi pertama dari convolution itu adalah definisi template matching jadi saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa convolution ini kan sebenarnya point-wise multiplication yang hasilnya kemudian di jumlah dan kalau kalian ingat-ingat ini kan sebenarnya mirip sekali dengan operasi dot product dan di machine learning dan di linear algebra secara general operasi dot product itu kan sebenarnya merupakan operasi yang bisa digunakan untuk mengukur persamaan atau kemiripan dari dua buah faktor dan dalam hal ini yang dilakukan oleh operasi konvolusi itu adalah mencari tahu apakah filter dan gambar itu mirip jadi apakah pola yang dicari sebuah filter itu ada atau mirip dengan input yang ada yang diberikan terhadap operasi konvolusi tersebut nah itu adalah pandangan pertama dan pandangan kedua itu adalah dari segi Fourier transform jadi bagi kalian yang punya background mungkin elektro atau matematika mungkin sudah-sudah kenal dengan apa itu Fourier transform tapi pada intinya ada sebuah teorema bernama convolution theorem yang dapat mengekspresikan operasi konvolusi itu sebagai hasil dari operasi Fourier transform jadi lebih detilnya Fourier transform teorema itu berbunyi Fourier transform dari convolution antar dua fungsi yang diekspresikan dengan ekspresi ini yang saya highlight ini di ruas kiri itu adalah point-wise multiplication dari Fourier transform kedua fungsi tersebut masing-masing jadi ini fungsi ini di Fourier transform fungsi G di Fourier transform kemudian dihitung point-wise multiplication-nya itu akan menghasilkan Fourier transform dari operasi konvolusi pada saat filter F di aplikasikan pada input G baik nah dua view ini nanti akan menghasilkan seperti saya sudah katakan sebelumnya akan menghasilkan dua jenis perhitungan berbeda untuk operasi konvolusi dan ini juga berlaku di graph convolutional networks dan untuk definisi pertama ini ini akan menghasilkan spatial graph neural networks yang akan kita bahas pada section 4 sedangkan untuk definisi kedua ini akan menghasilkan spectral convolutional graph networks graph convolutional networks yang akan kita bahas di section kedua baik nah sebelum kita pergi ke pembahasan mengenai convolutional graph convolutional networks saya akan meng-highlight dulu perbedaan input yang diberikan kepada convolutional neural networks atau recurrent neural networks yang biasanya yang sudah kalian pelajari dengan graph convolutional networks oke untuk model-model machine learning yang sudah kalian pelajari itu sebenarnya datanya itu terstruktur di dalam inputnya itu terstruktur di dalam data domain nah ciri dari data domain ini adalah feature-feature yang diberikan kepada model itu sebenarnya terstruktur tertanam dalam sebuah struktur latis struktur latis ini bisa kalian pandang sebagai sebuah array lah misalkan jadi untuk sebagai contohnya nih kalau misalkan kita menganalisis data berupa time series atau misalkan sebuah sentence latis yang digunakan untuk sebagai struktur dari input untuk model neural network sekalian kan merupakan latis satu dimensi jadi kalau misalkan untuk sentence nanti di indeks pertama itu adalah kata pertama di indeks kedua adalah kata kedua dan seterusnya sedangkan untuk image itu latis yang digunakan itu adalah latis yang dua dimensi jadi kan ada koordinat X dan koordinat Y untuk yang mewakili lokasi dari piksel-piksel tertentu dan pada setiap koordinat-koordinat di latis ini nanti akan tersimpan sebuah feature kan untuk image misalkan feature yang tersimpan adalah feature RGB-nya jadi itu akan tersimpan di dalam latis tersebut nah terstrukturnya data di dalam latis ini sebenarnya sangat berguna karena ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan sebuah sistem koordinat dan dengan adanya sistem koordinat kalian nanti akan bisa menghitung operasi convolution berdasarkan definisi pertama nah saya sebelumnya sudah menyebutkan sedikit tentang melakukan recap sedikit tentang formula dari operasi convolution kalau kalian lihat di beberapa slide sebelumnya nah operasi convolution di sini kalian perhatikan bahwa dia bergantung pada sebuah skema koordinat untuk mencari tahu elemen filter itu harus dipasangkan dengan elemen image yang mana seandainya data kalian tidak memiliki sistem koordinat maka kalian tidak bisa menghitung operasi convolution ini jadinya pada saat kalian pergi ke domain di mana sistem koordinat nya itu tidak ada itu akan menjadi sulit untuk menghitung convolution nah sedangkan untuk graph domain ini alih-alih menanamkan data itu dalam sebuah latis data itu tertanam di dalam sebuah graph dan kalian tahu kan bahwa dari kuliah struktur data graph itu kan sebenarnya cuman merupakan koleksi atau set of vertex atau nodes kemudian juga set of vertex of edges nah edges ini merupakan sebuah struktur data yang menghubungkan antara dua buah node nah kemudian untuk graph domain ini features itu nanti akan diasosiasikan entah dengan vertex atau dengan edges dan yang paling penting sebenarnya dari graph domain adalah tidak ada sistem koordinat di sini jadi saya kan bisa secara random secara acak menomori nodes-node saya dan itu sebenarnya tidak jelas saya bisa memberikan sebuah penomoran yang arbitrary dengan suka-suka saya dan itu memungkinkan karena memang tidak ada sistem koordinat di dalam graph ini ya kan nah sebenarnya graph domain ini kan memang baru tapi sebenarnya di dunia nyata ada banyak sekali data yang bisa distruktur di dalam sebuah graph domain sebagai contoh data jejaring sosial di data jejaring sosial itu biasanya yang akan menjadi node itu adalah pengguna si user dan si pengguna ini kan nanti akan diasosiasikan dengan fitur-fitur tertentu misalkan komennya postnya atau videosnya kemudian edges ini akan biasanya menandakan hubungan tertentu antar pengguna-pengguna jadi seperti kalau misalkan Facebook misalkan apakah dua pengguna ini berteman atau tidak seperti itu nah edges sendiri biasanya akan bisa ada fiturnya misalkan likes reactions jadi apakah orang apakah si A menyukai post dari si B apakah dia memiliki reaksi tertentu terhadap post si B dan sebagainya selain jejaring sosial contoh lainnya itu adalah molekul senyawa jadi untuk molekul senyawa itu pada saat kalian mengubah datanya menjadi graph domain yang menjadi nodes itu kan adalah molekul-molekulnya kemudian edges itu akan menjadi ikatan-ikatan antar molekul dan untuk setiap molekul itu nanti akan ada fitur-fitur yang terkait dengan tipe molekulnya jadi apakah molekul karbon oksigen dan sebagainya koordinatnya serta muatan yang dimiliki oleh molekul tersebut kemudian untuk ikatan itu nanti akan ada fitur-fitur tentang tipe dari ikatannya apakah ikatan kovalen dan sebagainya kemudian juga energi yang mengikat kedua molekul tersebut oke dan sebenarnya tidak hanya dua itu ada banyak sekali contoh lainnya jadi salah satunya adalah gene regulatory network ini sebenarnya salah satu cara kita untuk merepresentasikan hubungan antar gen yang ada di dalam tubuh kita kemudian juga ada robot morphology network bagi kalian yang berkerja di robotics jadi struktur badan dari sebuah robot itu bisa direpresentasikan sebagai sebuah graph juga nodes-nya biasanya adalah sendi-sendinya dan edges-nya itu adalah rangkaian yang menggabungkan sendi-sendi tersebut sedangkan untuk transportation network kita juga mengekspresikan bisa mengekspresikan datanya itu sebagai sebuah graph jadi nodes-nya itu adalah lokasi-lokasinya kemudian edges-nya itu adalah jalan yang menghubungkan lokasi-lokasi yang berbeda oke nah itu adalah sedikit pembahasan tentang input yang kita miliki di graph domain dan input yang kita miliki biasanya di convolutional neural networks atau recurrent neural networks sekarang kita akan membahas pertama itu adalah spectral graph convolutional networks dan spectral graph convolutional networks ini itu adalah graph convolutional networks yang cara menghitung operasi konvolusinya mengikuti pendekatan kedua yang berdasarkan convolutional theorem yang sudah saya sebutkan sebelumnya sebelum kita pergi ke definisi pendefinisian operasi tersebut di dalam graph saya akan menyebutkan dulu tantangan-tantangan pada saat kita berusaha untuk menghitung konvolusi menggunakan definisi pertama yaitu template matching jadi masalah utama pada saat kita berusaha menghitung convolution melalui template matching adalah pertama tadi saya sudah sebutkan bahwa sebenarnya di dalam graph domain itu tidak ada koordinat ketika tidak ada koordinat akan sulit bagi kita untuk menghitung korespondensi antara elemen filter dan juga elemen input dan yang kedua ini adalah hal yang sama pentingnya jadi pada graph sedikit berbeda dengan data di dalam lattice di dalam image itu misalkan jumlah node-node tetangga atau jumlah elemen-elemen input yang bertetangga itu tidak selalu sama jadi kalau kalian misalkan lihat visualisasi ini kalau kalian lihat molekul sorry atom atom karbon ini atom karbon ini kan terikat dengan 4 atom lain sedangkan kalau kalian lihat atom dari oksigen ini kalian lihat bahwa tetangganya itu hanya 2 alih-alih 4 nah kalau ini di convolutional layers yang biasanya biasanya kan kalian akan menghandle ini dengan operasi padding jadi kalian tambahkan input-input yang biasanya placeholder input supaya operasi tersebut tetap bisa dilaksanakan bahkan di bagian-bagian input dimana jumlah tetangganya itu sedikit jadi misalkan untuk image di bagian-bagian pinggir dari image supaya operasi konvolusi bisa diaplikasikan di bagian-bagian tersebut kalian tambahkan misalkan elemen-elemen 0 atau faktor-faktor 0 nah oke kalau template matching itu sulit untuk dievaluasi itulah alasannya kenapa kita berusaha untuk mengevaluasi konvolusi berdasarkan convolution theorem saja berdasarkan definisi kedua dari konvolusi saja nah permasalahannya sekarang adalah untuk definisi kedua ini kita bergantung pada operasi Fourier transform dan ini agak sulit juga untuk didefinisikan untuk sebuah graph karena datanya itu tidak berada di dalam sistem yang Euclidean dan ini memerlukan definisi-definisi baru baik sebelum saya pergi ke pendefinisian convolution atau convolution untuk spectral domain ini saya akan melakukan recap singkat dulu terhadap Fourier transform jadi pada intinya Fourier transform itu berusaha untuk mendekomposisi sebuah fungsi menjadi penjumlahan linear dari fungsi-fungsi yang lebih sederhana untuk fungsi-fungsi yang square integrable jadi untuk fungsi-fungsi yang nilai absolut kuadratnya itu kemudian integral dari nilai absolut kuadratnya itu ada di Euclidean space maka fungsi-fungsi tersebut bisa di dekomposisi berdasarkan persamaan ini jadi fungsi-fungsi tersebut bisa di dekomposisi sebagai perkalian dari sebuah konstanta yang bisa dievaluasi dan juga basis function yang berupa E pangkat INT ini untuk Fourier transform nah kalau kita ingin melakukan Fourier transform di graph maka kita harus melakukan hal yang serupa yaitu kita harus mendefinisikan basis Fourier yang secara ide itu hampir-hampir sama dengan basis Fourier di Euclidean space nah hal penting yang harus kalian ingat mungkin kalian tidak semuanya familiar dengan ini mungkin hanya kalian yang dari Max atau dari teknik elektro seperti itu saja yang mengetahui tentang fakta-fakta ini tidak apa-apa ini saya akan melakukan recap singkat saja dan kalian bisa membaca literaturnya lebih jauh nanti jadi ada satu fakta penting tentang basis Fourier pada saat kita akan melakukan Fourier transform jadi basis Fourier yang digunakan itu biasanya merupakan eigen function dari operator Laplacian dan ini juga berlaku di Euclidean space nah fakta ini nanti akan sangat membantu ketika kita berusaha untuk mendefinisikan Fourier transform di non-Euclidean space seperti di graph domain hal ini karena ternyata kita bisa mendefinisikan operator Laplacian juga di dalam graph nah sedikit recap juga tentang operator Laplacian untuk di domain Euclidean atau di domain data operator Laplacian itu kan sebenarnya menghitung smoothness atau kemulusan dari sebuah function nah nantinya operator Laplacian pada graph itu juga seperti itu tapi sebelum kita pergi ke situ apa sih sebenarnya fungsi di dalam sebuah graph fungsi pada sebuah graph itu adalah assignment nilai-nilai tertentu pada node di dalam graph tersebut jadi misalkan kita punya sebuah struktur graph yang ditandai dengan yang node-nodenya ditandai dengan titik-titik merah ini dan edgesnya ditandai dengan garis-garis berwarna merah ini nah sebuah fungsi pada graph ini itu adalah sebuah assignment nilai let's say yang sorry sebuah assignment nilai tertentu pada masing-masing node yang ada di dalam graph dan di visualisasi ini tinggi dari garis berwarna biru ini merepresentasikan magnitude atau besaran dari nilai yang diasosiasikan dengan node tersebut node tempat dia itu berada nah jadi kalau memang fungsi dari Laplacian adalah seperti itu bagaimana kita mendefin sorry kalau memang fungsi dari fungsi di dalam graph domain adalah seperti itu bagaimana kita mengevaluasi operator Laplacian di dalam graph nah seperti sebelumnya operasi Laplacian di dalam graph itu berusaha untuk menghitung kemulusan dan di dalam spectral graph theory jadi ini adalah sebuah bidang yang berusaha untuk menganalisis berbagai hal di dalam graph menggunakan Fourier transform Laplacian itu didefinisikan sebagai ini delta n delta yang merupakan matrix n kali n dengan n ini merupakan jumlah nodes yang ada di dalam graph sama dengan i jadi sebuah matrix identitas berukuran n kali n dikurangi d pangkat min setengah a d pangkat min setengah a ini merupakan adjacency matrix jadi adjacency matrix yang digunakan di graph convolutional network itu sama definisinya dengan adjacency matrix biasa yang kalian tahu di struktur kuliah struktur data jadi kalau ada pasangan data yang terhubung melalui edge adjacency matrix dia adjacency matrix yaitu entrynya akan menjadi 1 sedangkan untuk pasangan yang tidak terhubung entrynya akan menjadi 0 dan dn kali n ini sebenarnya merupakan jumlah tetangga dan d ini sendiri itu sebenarnya merupakan sebuah matrix diagonal dimana matrix diagonal ini nanti isinya elemen-elemen diagonalnya itu adalah jumlah tetangga dari masing-masing node yang ada di dalam matrix tersebut yang ada di dalam graph tersebut nah sebenarnya apa sih signifikansi dari operator ini operator ini kalau dikalikan dengan sebuah fungsi random misalkan fungsi h dan kemudian kita evaluasi di titik i di node i itu sebenarnya akan mencari tahu selisih antara nilai fungsi di node i dan rata-rata nilai fungsi di node-node tetangganya dan itu sebenarnya secara intuitif sangat intuitif sekali kan untuk mengukur pemulusan sebuah fungsi fungsi itu mulus seandainya nilainya itu tidak beda-beda jauh dengan nilai-nilai fungsi itu di tetangganya dan oleh karena itu lapelasian ini digunakan sebagai operator lapelasian di dalam graph domain oke nah sekarang kita akan pergi ke pembahasan mengenai basis Fourier di dalam graph nah seperti saya sudah sebutkan sebelumnya basis Fourier untuk di Euclidean domain di data domain itu kan merupakan eigen function dari lapelasian nah untuk kasus kita dimana kita sekarang beroperasi di dalam graph domain karena lapelasiannya itu merupakan sebuah matrix n kali n basis function dari Fourier series itu alih-alih merupakan sebuah eigen function basis Fourier-nya itu merupakan eigen vector dari lapelasian pada graph nah sekarang tinggal cara kalian menghitung eigen vector ini saja dan ini sebenarnya cukup mudah kalian bisa menggunakan library-library scientific computing dengan menggunakan untuk mencari tahu eigen decomposition dari lapelasian tersebut jadi eigen decomposition ini kan kalian tahu dari metode numerik dia akan mendekomposisikan sebuah matrix menjadi perkalian tiga matrix dimana matrix-matrix ini matrix pi ini merupakan sebuah matrix yang ortogonal jadi matrix ini nantinya merupakan inverse transposinya merupakan inverse dari dirinya sendiri dan matrix pi ini sendiri jadi juga elemen-elemennya itu nanti kolom-kolomnya akan berkorespondensi pada eigen vector dari matrix-matrix yang dia dekomposisi tersebut jadi apabila kita mendekomposisi lapelasian eigen decomposition yang dihasilkan ini pi-nya ini akan berisi eigen vector dari matrix lapelasian yang kita dekomposisi tersebut nah sedangkan matrix lambda ini itu nanti akan berisi sebuah nanti itu akan merupakan sebuah matrix diagonal yang elemen-elemen diagonalnya itu merupakan eigen vector dari matrix lapelasian tersebut jadi dengan dekomposisi ini secara umum kita akan bisa mendapatkan eigen vector dan eigen values dari vector lapelasian ini dengan cukup mudah oke nah jadi karena sekarang kita sudah bisa mendefinisikan eigen vector dan juga eigen values dari matrix lapelasian ini kita sebenarnya sudah bisa mendapatkan basis Fourier basis Fourier itu adalah eigen vector dari lapelasian ini nantinya sama atau paralel dengan bagaimana kita menggunakan eigen function dari lapelasian di data domain oke kita sudah punya basis Fourier-nya sekarang kita tinggal mendefinisikan bagaimana Fourier transform tersebut di dalam graph nah sedikit recap lagi kan tadi Fourier series itu kita berusaha untuk mendekomposisikan sebuah fungsi sebagai inner sebagai hasil kali linear dari sebuah konstanta dan basis-basis Fourier nah kalau di Euclidean domain di data domain sebenarnya yang terjadi adalah kita akan berusaha untuk memproyeksikan fungsi jadi nilai c ini nilai konstanta yang diasosiasikan dengan sebuah elemen basis ini itu dapat dihitung dengan cara memproyeksikan fungsi yang kita dekomposisi ke basis faktor basis atau basis function yang kita miliki hal yang sama juga bisa dilakukan untuk graph domain untuk graph domain karena kita beroperasi pada matrix alih-alih pada function yang kita lakukan adalah kita tinggal menghitung dot product saja dari fungsi yang berusaha kita dekomposisi dan dari faktor eigenfactor yang merupakan basis dari Fourier transform yang kita gunakan pada graph domain nah oleh karena itu sebenarnya ini sama dengan Euclidean space jadi kayak sebenarnya operasi-operasi ini bermiripan yang berbeda hanya definisi dari Laplacian dan juga dari definisi dari Fourier basisnya saja nah ketika kita ingin melakukan Fourier transform pada sebuah function di dalam graph maka yang sebenarnya bisa kita lakukan kita tinggal mengalikan matrix yang tadi itu berisi eigenvector yang kita miliki yang merupakan basis Fourier kita dengan fungsi yang kita miliki jadi kita tinggal mengalikan pi transpose karena pi itu kan yang merupakan eigenvectornya itu adalah kolom-kolomnya pi transpose dikali f dan seandainya kita ingin menginverse sebuah operasi Fourier transform itu yang kita lakukan itu tinggal mengalikan inverse dari pi transpose dengan sebuah fungsi jadi karena matrix pi transpose ini merupakan karena pi transpose ini merupakan sebuah matrix ortogonal inverse dari transpose ini merupakan matrix itu sendiri oke nah jadi ini definisi dari Fourier transform ternyata mudah merupakan hasil merupakan perkalian vektor saja perkalian matrix saja nah sekarang kita bisa mendefinisikan convolution tadi seperti sudah saya katakan di awal-awal convolutional theorem mengatakan bahwa Fourier transform dari dua buah fungsi pada sebuah sorry Fourier convolution dari sebuah filter dengan sebuah input itu sama dengan inverse Fourier transform dari Fourier transform f konvolusi g dan Fourier transform dari f konvolusi g itu kan sebenarnya merupakan element wise product dari Fourier transform fungsi itu masing-masing kalian bisa lihat ini pada beberapa slide pertama yang kita bahas sebelumnya nah karena elemen karena ini semua merupakan operasi vektor ini sebenarnya kan bisa dengan mudah kita evaluasi jadi Fourier transform tadi kalau ada sebuah fungsi yang akan kita Fourier transform yang akan kita lakukan kan sebenarnya mengalihkan pi transpose dengan fungsi tersebut dan sama hal yang sama bisa kita lakukan pada fungsi g dan kemudian untuk menghitung element wise product itu kita tinggal mengalihkan elemen-elemen yang bersesuaian di dua buah vektor jadi itu cukup mudah untuk dihitungkan dan setelah itu ini kan kita baru menghitung Fourier transform dari f konvolusi g seandainya kita ingin menghitung f konvolusi g kita harus membalikkan meng-inverse Fourier transform tersebut dan itu bisa kita lakukan dengan mengalihkan pi ini di depan akhirnya oke dan ya akhirnya ini inilah definisi dari konvolusi berdasarkan definisi spektral konvolusi berdasarkan definisi kedua yang sudah kita katakan sebelumnya melalui convolutional theorem jadi untuk graf yang harus kalian lakukan untuk menghitung konvolusi itu adalah melakukan eigen decomposition pada laplesian dari sebuah graf kemudian kalian tinggal menghitung operasi ini menghitung ekspresi ini untuk mencari tahu hasil konvolusi dari dua buah fungsi di dalam sebuah graf nah biasanya sama seperti sorry oke oke dan ini sebenarnya yang paling penting dari operasi konvolusi ini adalah element wise product dari Fourier transform dari f dan Fourier transform dari g ini kan karena di element wise product sebenarnya kalian bisa menyatakan itu sebagai hasil kali sebuah matrix jadi untuk ini kalian bisa mengubah faktor dari hasil Fourier transform terhadap f ini menjadi sebuah matrix diagonal yang entry-entry nya itu bersesuaian dengan entry-entry entry-entry diagonalnya itu bersesuaian dengan entry-entry dari Fourier transform dari f ini nah itu akan kita notasikan sebagai f hat dari lambda jadi Fourier transform g itu adalah pi dikali f hat dari lambda dikali pi transpose dikali g dan ini sebenarnya bisa diturunkan dari ekspresi yang ada di atas ini oke sekarang kita sudah mendefinisikan convolution bagaimana kita bisa menggunakan definisi ini untuk mendefinisikan convolutional layers pada graph neural networks dan bagaimana kita juga bisa melatih sebuah melatih convolutional layers yang kita definisikan ini dengan menggunakan gradient descent sama seperti bagaimana kita melatih convolutional layers di convolutional neural networks nah kita tinggal menggunakan definisi convolution yang ada di slide sebelumnya jadi definisi terakhir ini jadi f convolution g itu merupakan pi f transpose lambda pi transpose g kita tinggal mensubstitusikan itu ke dalam operasi ini jadi biasanya kan kalau misalkan di convolutional neural networks operasi konvolusi ini akan diikuti sebuah fungsi non-linear biasanya untuk menjadikan fungsi-fungsi yang diaproksimasi itu bisa menjadi lebih kompleks dan bukan hanya fungsi-fungsi linear nah hal yang sama juga bisa kita lakukan jadi disini asumsikan saya menggunakan fungsi relu untuk fungsi non-linear saya dan saya tinggal mensubstitusikan definisi konvolusi yang saya miliki tadi dan dengan operasi ini saya nanti akhirnya bisa menghitung dengan asumsi saya memiliki input g t g l saya akan bisa menghitung hasil konvolusi g ketika dikonvolusikan dengan sebuah fungsi f teta dan itu nanti akan menghasilkan output baru yang merupakan output untuk layer selanjutnya yaitu g l plus 1 nah kalau kalian perhatikan elemen-elemen dari ekspresi konvolusi yang ada di dalam ini kalian kan tahu bahwa tadi pi ini tidak dipelajari pi ini diturunkan dari eigen decomposition dari Laplacian faktor dari matrix Laplacian dari sebuah graph pi transpose juga sama dan g ini kan input jadi dia tidak dipelajari yang dipelajari itu hanya tinggal f hat theta lambda nah jadi sebenarnya pada saat kalian berusaha untuk melakukan training terhadap graph convolutional networks yang menjadi parameter-parameter kalian itu adalah entry-entry diagonal dari f hat lambda nah entry-entry diagonal ini nanti akan diisi dengan sembarang angka pada saat kalian training dan optimisasi dari angka-angka ini itu akan dilakukan melalui gradient descent jadi ini kan sebenarnya merupakan ekspresi linear ini ekspresi non-linear yang gampang dicari gradientnya nanti kalian bisa mengasosiasikan output ini dengan sebuah loss function tertentu dan kalian bisa melatih output dari convolutional layer ini agar bisa meminimalkan loss function tersebut oke jadi itu sebenarnya intinya dari vanilla spectral GCN jadi spectral GCN kalian hanya tinggal melatih n buah parameter yang berkorespondensi pada elemen-elemen diagonal dari Fourier transform dari fungsi f yang merupakan filter yang kalian gunakan untuk konvolusi nah sebenarnya ada beberapa limitation yang membuat spectral GCN ini tidak begitu banyak digunakan di literatur-literatur sekarang pertama ini yang paling penting filter yang dihasilkan oleh spectral GCN ini belum tentu lokal jadi kalau kalian perhatikan sebelumnya pada saat kalian mengalihkan pi kemudian dengan f hat dan juga pi transpose matrix yang dihasilkan ini bisa jadi matrix yang sangat dense dan ketika matrix itu sangat dense berarti kita akan mengalihkan berarti nilai output yang bersesuaian dengan sebuah node itu tidak hanya bergantung pada nilai-nilai dari node yang bertetangga dengan dia tapi karena dense jadi dia juga bergantung pada nilai-nilai dari node-node yang berjauhan dari dia di dalam graph dan ini sebenarnya tidak desirable karena untuk relations yang ada di dalam dunia nyata misalkan seperti let's say pilihan preferensi politik kalian itu kan sebenarnya pilihan preferensi kalian itu sangat bergantung pada orang-orang yang Anda kenal orang-orang yang dekat dengan Anda jadi intinya output atau fungsi yang diaproksimasi itu biasanya bersifat lokal hanya bergantung pada nodes-nodes yang berdekatan dengan Anda nah kemudian juga yang jadi masalah adalah jumlah parameter yang harus dipelajari ini juga meningkat dengan pertambahan jumlah node kalau kalian perhatikan di slide sebelumnya parameter yang harus dipelajari ini kan jumlahnya ada n dan n itu berkorespondensi dengan jumlah node yang ada di dalam graph seandainya node kalian meningkat let's say untuk kasus-kasus besar seperti analisis jaring sosial dimana penggunanya itu bisa sampai jutaan miliaran maka jumlah parameter yang harus kalian pelajari itu ada miliaran dan itu sangat-sangat sulit untuk dipelajari dan yang terakhir yang mungkin lebih parah basis Fourier yang digunakan untuk perhitungan operasi konvolusi ini pie ini dia merupakan sebuah matriks yang dense juga jadi matriksnya itu elemennya itu banyak yang tidak 0 dan ukurannya ini itu adalah n x n karena ukurannya n x n banyak elemennya tidak 0 akan banyak sekali memori yang dipakai untuk menyimpan matriks ini kemudian di dalam proses perhitungan konvolusi sendiri karena ada matriks multiplication seandainya n ini kuadratik maka itu akan menyebabkan proses perhitungan konvolusi ini sendiri menjadi sangat-sangat lambat dan itu problematik dan mungkin salah satu permasalahan yang lupa saya tambahkan di sini adalah kalian tahu bahwa nilai pi dan pi transpose ini itu bergantung pada struktur graf yang dijadikan input ini berarti bahwa pada saat graf ini berubah jadi misalkan pada kasus social network analysis misalkan pada saat ada seorang pengguna baru atau pada saat seorang pengguna lama menambahkan teman baru dan menambahkan edge baru di dalam graf maka kalian harus menghitung ulang nilai pi ini dan itu sangat tidak desirable kan apalagi kalau memang grafnya itu ukurannya besar oke nah saya hanya akan menyampaikan ini secara singkat kalian bisa membaca bagaimana orang-orang itu berbagai paper itu mengatasi kelemahan-kelemahan ini tapi saya tidak akan begitu fokus pada penjelasan tentang ini karena memang ini agak sedikit jarang digunakan di dalam graf convolutional networks yang sekarang saat ini populer kalian jika ingin membaca bagaimana tantangan-tantangan ini di solve itu kalian bisa membaca paper ini convolutional neural networks on graphs with fast localized spectral filtering nah pada dasarnya cara mereka membuat filter yang bersifat lokal itu adalah dengan membatasi elemen diagonal dari matrix yang tadi kita berusaha pelajari itu menjadi sebuah kombinasi linear dari fungsi polynomial dan kemudian untuk mengurangi komputasi akibat basis Fourier yang tadi bersifat dense akibat pi yang bersifat dense maka elemen diagonal itu dibatasi agar bisa dihitung dari fungsi-fungsi yang bisa dihitung secara rekursif dan ini dua fungsi yang memenuhi kriteria ini jadi kombinasi linear dari fungsi polynomial dan juga bisa dihitung secara rekursif itu salah satu contohnya adalah polynomial Chebyshev dan saya tidak akan mengelaborate ini cuman kalian bisa membaca paper ini secara langsung untuk melihat bagaimana tantangan-tantangan tadi permasalahan-permasalahan tadi diselesaikan oke jadi sampai sini ada pertanyaan dulu halo masih masih kedeneran kan ya masih mungkin ada satu pertanyaan singkat kalau ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa silahkan ya saya saya boleh halo ya halo ya saya bisa dengar ya jadi saya mau dapat intuisi dari nanti penggunaannya tadi misalnya kalau misalnya tadi misalnya di hubungan di sosial media gitu berarti nanti inputnya input satu inputnya itu graph dari seluruh misalnya user di sebuah sosial media itu apa ada apa atau gimana gitu oke ya salah satu inputnya memang seperti itu dan memang itu pasti nanti akan jadi computationally expensive ya karena memang seluruh pengguna dari sebuah sosial media itu kan banyak dan notesnya banyak itu berarti notes yang berkorespondensi dengan penggunanya itu akan jadi banyak edges yang menghubungkan notes-notes tersebut juga akan jadi banyak dan mungkin itu akan sulit sekali untuk di fit atau dimasukkan ke dalam sebuah memory ya kan di dalam memory sebuah komputer dan hal yang biasanya dilakukan adalah kalian melakukan sampling jadi kalian tidak akan memasukkan semua user kalian akan membuat berbagai batches dari graph dimana yang kalian lakukan hanya sampling beberapa notes saja beberapa pengguna saja dan beberapa teman-temannya saja tapi kalian melakukan ini cukup banyak sehingga kalian bisa membuat sebuah batch data yang bisa dijadikan input oke, terima kasih ada pertanyaan lain? oke karena tidak ada saya akan melanjutkan pembahasan kita ke spatial graph convolutional networks nah bagi kalian yang tadi agak-agak bingung tentang cara kerja spectral graph convolutional networks tidak apa-apa karena memang sebenarnya spectral graph convolutional networks ini relatif lebih sudah relatif jarang dipelajari di literatur mengenai graph convolutional networks yang sering dipelajari sekarang adalah spatial graph convolutional networks dan hal ini karena memang spatial graph convolutional networks ini secara intuitif lebih sederhana dia tidak bergantung pada teorema-teorema matematika yang kompleks seperti yang sebelumnya tapi dia juga ternyata sama powerfulnya atau bahkan lebih powerful dari spectral graph convolutional networks pada kasus-kasus tertentu oke saya akan menyebutkan dulu sebenarnya di cross screen dulu oh iya sorry saya akan menjelaskan ulang tentang tadi permasalahan definisi pertama konvolusi pada saat menghitung convolution di graph domain jadi apabila kita menggunakan definisi konvolusi dengan sistem template matching permasalahan utamanya adalah kan tadi kita sudah tahu bahwa di dalam graph domain itu tidak ada sistem koordinat jadi pada saat kita melakukan filtering kita tidak tahu elemen sebuah filter itu harus berkorespondensi dengan node yang mana harus dipasangkan harus di match dengan node yang mana dan ini merupakan sebuah masalah juga dimana ya kita tidak bisa menghitung operasi konvolusi sebagai konsekuensinya kan dan sebenarnya hal ini dapat dipecahkan dengan mudah kan karena solusinya itu adalah alih-alih kita menggunakan sebuah filter yang berbeda untuk setiap-setiap elemen yang kita match bagaimana seandainya kita menggunakan fungsi yang sama saja untuk setiap elemen input yang kita pasangkan jadi kan untuk misalkan untuk sebuah image ini kita tidak bisa melakukan itu kan jadi kayak pada saat kita memasangkan input dengan elemen sebuah filter karena elemen filter ini nilainya berbeda-beda di dalam sebuah filter kita harus menggunakan sebuah sistem koordinat untuk memasangkan ini sehingga nanti outputnya itu tidak ambigu ya kan nah untuk graph untuk menghindari permasalahan itu ya sudah kita gunakan nilai fungsi yang sama sebagai filter di semua node kalau seperti itu kita kan tidak perlu peduli bagaimana kita menomeri graph ini karena bagaimanapun penomerannya mereka akan di match dengan sebuah template yang sama oke dan template ini sendiri bisa berupa macam-macam bisa berupa sebuah neural network sendiri tapi secara paling sederhana itu adalah kita bisa menggunakan template yang sederhana seperti sebuah fungsi linear seperti perkalian matrix dan template ini nanti akan kita pelajari melalui gradient descent dan hal yang paling penting disini adalah karena kalian akan mengaplikasikan fungsi yang sama untuk setiap node kalian sebenarnya bisa menghitung ini secara paralel kan jadi kalian bisa menjadikan nodes features-features yang diasosiasikan dengan nodes ini sebagai sebuah batch kemudian kalian push ke function yang kalian gunakan untuk template matching dan kalian bisa menghitung ekspresinya dengan cukup cepat oke itu adalah solusi dari template matching nah tapi sebenarnya permasalahannya kan tidak tidak hanya itu pada convolutional neural network kita tahu bahwa filter yang digunakan di convolutional neural network itu kan dia mencari pola itu polanya itu bersifat lokal seperti yang sudah kita bahas sebelumnya jadi nilai dari hasil konvolusi di sebuah titik itu pada image itu tidak hanya bergantung pada nilai dari pixel atau nilai dari input data yang ada pada titik tersebut tapi juga pada tetangga-tetangganya nah kalau kita kalau kita ingin melakukan hal yang serupa di dalam graph untuk spatial approach ini pendekatan sebelumnya dengan menggunakan fungsi yang sama untuk setiap node itu kan tidak cukup kenapa karena fungsi ini kan hanya mengevaluasi outputnya berdasarkan nilai dari node dimana dia diaplikasikan saja tapi tidak mempertimbangkan nilai dari tetangga-tetangganya ya kan nah jadi apa yang harus kita lakukan sehingga fungsi yang kita pelajari ini juga bisa mempertimbangkan nilai dari tetangga-tetangganya yang berdekatan nah yang bisa kita lakukan itu adalah dengan metode message passing metode message passing ini sendiri sebenarnya bisa dipandang sebagai sebuah metode komunikasi jadi nodes-nodes yang bertangga itu akan mengirimkan pesan satu sama lainnya dimana pesan ini sebenarnya berupa sebuah faktor yang merepresentasikan informasi-informasi tentang sebuah node dan dengan menggunakan ini kalian akan bisa mendapatkan informasi dari tetangga karena tetangga akan menginformasikan hal-hal penting terkait dirinya ke tetangga-tetangga lain nah nantinya sebuah node itu sebuah node itu akan menerima pesan-pesan dari tetangganya dan dia akan menggabungkan pesan-pesan dari tetangganya itu untuk menghitung output dari konvolusi operasi konvolusi yang dilakukan pada node tersebut jadi dengan skema ini kita tidak hanya bisa mengintegrasikan input dari sebuah node dalam perhitungan output tapi juga kita bisa mengintegrasikan informasi dari node-node tetangga pada saat kita menghitung output nah tapi yang paling penting sekarang adalah pada sebuah graf tantangannya adalah sebuah node itu belum tentu node-node yang ada di dalam sebuah graf itu belum tentu memiliki jumlah tetangga yang sama nah jadi operasi yang digunakan untuk menggabungkan atau mengagregasi data-data dari tetangga itu itu harus merupakan operasi-operasi yang tidak yang agnostik terhadap jumlah tetangganya kan jadi operasinya itu bisa digunakan regardless jumlah tetangga yang ada di sebuah node itu berapa nah jadi oh iya sebelum saya pergi ke message aggregation ini jadi kan saya tadi sebelumnya bilang bahwa faktor yang dikirimkan oleh para tetangga itu merupakan sorry pesan yang dikirimkan dari tetangga itu merupakan sebuah faktor dan pada saat saya mengatakan kita harus menggabungkan faktor-faktor dari sebuah tetangga penggabungan ini sebenarnya yang dilakukan adalah kita akan menerima pesan-pesan dari tetangga let's say kita punya M tetangga dan faktor-faktor tersebut M faktor dari tetangga-tetangga kita itu harus digabungkan menjadi satu faktor saja dan permasalahannya itu adalah ya tadi jumlah tetangga itu bisa berbeda-beda untuk setiap node dan oleh karena itu kita harus menggunakan operasi yang input size-nya itu bisa bisa menerima input size yang berbeda-beda bisa menggabungkan message yang size-nya berbeda-beda karena message-nya ini dari tetangga ini jumlahnya berbeda-beda untuk setiap node kemudian juga salah satu kriteria yang penting untuk operasi agregasi ini adalah order invariance jadi kan di graph ini kita kan tidak sebenarnya tidak memiliki sebuah skema penomeran gitu kan skema penomeran fix untuk sebuah node jadi ini kan sebagai contoh saja saya memberikan nomor satu pada node ini 2, 3, 4, 5, 6 pada node ini cuman sebenarnya kita bisa mengeksplore kemungkinan-kemungkinan lain untuk numbering jadi kita bisa membuat mutasi-permutasi lainnya dimana let's say node ini sekarang saya tukar dengan node ini jadi ini menjadi node 2 dan ini menjadi node 1 tapi hal ini penting karena memang secara umum tidak ada ordering di dalam data jadi urutan input itu tidak ada dan oleh karena itu operasi-operasi pemrosesan message yang ada di dalam data itu juga harus order invariant karena graph itu sendiri juga order invariant nah operasi yang memenuhi kriteria ini itu adalah max mean atau attention sekarang contoh sederhananya saja max operasi max itu kan kalian sebenarnya tinggal mencari tahu elemen mata yang maksimum di dalam input-inputnya dan operasi ini kan sebenarnya bisa menerima input dengan berbagai size bisa menerima input dengan dua buah operan atau bisa menerima input dengan tiga buah operan empat buah operan yang penting adalah operasi tersebut hanya tinggal mencari tahu elemen mana yang maksimum ya kan jadi dia bisa menerima input dengan dengan berbagai size kemudian max ini sendiri juga order invariant jadi misalkan saya punya input itu satu dua tiga dan empat pasti maxnya adalah empat kan nah sekarang bagaimana seandainya urutan satu dua tiga dan empat ini saya tukar-tukar jadi bagaimana seandainya saya menghitung max dari empat dua tiga dan satu outputnya tetap sama yaitu empat kan jadi urutan dari input tersebut tidak mempengaruhi output dari operasi agregasi ini dan itu penting seperti yang saya katakan sebelumnya karena graph sendiri memang tidak ada skema ordering seperti itu di dalamnya tidak ada skema koordinat tidak ada skema ordering jadi operasi yang digunakan itu juga harus order invariant mean juga sama mean bisa memproses faktor dengan berbagai length dan input dengan berbagai length dan juga kalau kalian tukar-tukar urutan dari inputnya itu juga meannya kan tetap sama kalau kalian mengukur rata-rata dari sebuah himpunan angka kalian tukar-tukar urutan angka-angkanya kan tetap outputnya sama dan attention ini juga mungkin kalian sudah pernah membahas attention mungkin di kuliah sebelumnya tapi secara umum juga ini memenuhi dua kriteria ini bisa menerima input dengan size berbeda dan order invariant oke nah sekarang dengan komponen-komponen ini bagaimana sih kita mendefinisikan convolution di spatial graph convolutional networks ini jadi yang akan kita lakukan adalah pertama kita akan mengevaluasi F fungsi untuk template matching tersebut untuk setiap node jadi untuk node 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kita akan mengkomputasi nilai F kita akan evaluasi nilai F kemudian agar nodes-nodes ini tidak hanya bergantung pada nilainya sendiri pada saat menghitung nilai output kita akan mengirimkan nilai dari masing-masing node ini ke tetangga-tetangganya jadi 1 akan mengirimkan kedua kedua akan mengirimkan nilai fungsinya ke 1 dan 4 dan sebagainya nah kemudian untuk sebelum kita menghitung output dari yang bersesuaian dengan masing-masing node masing-masing node ini harus mengagregasi pesan yang dikirimkan oleh tetangga-tetangganya ke dirinya jadi misalkan node 4 ini akan menerima pesan dari node 2, 3, dan 5 karena mereka bertetangga dan node 4 ini akan mengagregasikan message yang diterima dari tetangga informasi yang diterima dari tetangga itu dengan menggunakan fungsi-fungsi agregasi yang tadi kriteria-kriterianya itu sudah saya sebutkan dan pada akhirnya ini mudah kita tinggal menggabungkan nilai dari representasi faktor dari node yang kita evaluasi dan message-mesej yang dikirimkan oleh tetangganya untuk menghitung output dari convolution tersebut dari proses convolution tersebut nah untuk vanilla spatial GCN untuk graph convolutional networks yang paling sederhana itu biasanya kita akan menggunakan operasi mean untuk menghitung apa untuk mengagregasi pesan-pesan dari tetangga jadi untuk menghitung pesan-pesan dari tetangga kita akan menghitung sumnya kemudian kita bagi dengan jumlah tetangga yang ada terus ini akan dijumlahkan dengan representasi atau hasil evaluasi fungsi pada node itu sendiri di FXE ini nah kemudian hasil penjumlahan faktor-faktor ini itu nanti akan dijadikan input bagi sebuah function yang akan kita pelajari jadi G ini kita pelajari G ini bisa berupa sebuah fungsi kompleks seperti sebuah neural network dan sebagainya lalu output dari G ini akan kita apply pada sebuah fungsi non-linear untuk menghasilkan output dari convolutional networks ini jadi sebenarnya intinya kan sederhana nih kalian bisa menganalogikan proses ini sebagai sebuah proses information propagation jadi kalian mengirimkan informasi dari satu node ke node lainnya sehingga satu node tersebut bisa mendapatkan informasi dari tetangga-tetangganya dan menggunakan itu untuk mengaproksimasi sebuah fungsi nah jadi sama seperti graph convolutional layer sama seperti convolutional layer convolutional layer pada convolutional neural networks pada umumnya kita menggunakan beberapa spatial layer biasanya untuk graph convolutional layer sini nah pada saat kalian menggunakan beberapa layer spatial convolutional layer ini ada sebuah fenomena menarik jadi saya kan tadi sudah menjelaskan mengenai operasi message passing operasi message passing itu kan sebenarnya hanya menyebarkan informasi dari satu node ke tetangga-tetangganya saja tapi seandainya kita lakukan ini berulang kali seperti halnya yang terjadi kalau misalkan kita menggunakan beberapa layer convolution itu yang terjadi adalah di step pertama misalkan di step pertama sebuah node itu akan mengirimkan data atau informasi tentang dirinya ke tetangga-tetangganya oke itu satu layer convolutional nah tapi sekarang tetangga-tetangganya ini kan sudah memiliki informasi dari dirinya misalkan node 2 sudah memiliki informasi dari node 4 untuk menghitung outputnya nah node 2 ini kemudian akan menggunakan informasi tersebut untuk menghitung message lain yang di layer selanjutnya itu akan digunakan untuk ditransmisikan atau dikirimkan ke node 1 jadi secara tidak langsung pesan yang sudah dikirimkan oleh node 4 ini sudah akan diproses oleh node 2 dan pesan tersebut akan dikirimkan lagi ke node 1 sehingga secara implisit node 1 itu akan mendapatkan informasi tentang node 4 hal ini menyebabkan adanya kemungkinan untuk propagasi sebuah pesan yang tidak hanya terbatas pada tetangga-tetangga langsungnya saja tapi juga pada tetangga-tetangga yang jauh jadi tetangga-tetangga yang berada pada yang jaraknya di dalam sebuah graf itu beberapa hops dari asal informasi tersebut dan ini menarik kan karena kalau misalkan kita lakukan ini dengan cukup banyak kita bisa mempropagasikan informasi atau kita bisa menghitung sebuah fungsi yang bergantung pada neighborhood yang termasuk dalam n-hop neighborhood jadi yang jaraknya itu berupa jaraknya itu at least n buah edges dari sumber informasi tersebut oke nah sekarang kita kan sudah tahu ini vanila spatial graph convolutional networks itu cara kerjanya seperti apa sekarang kita akan membandingkan antara spectral dan juga spatial graph convolutional networks nah ini hal yang paling penting jadi sejauh ini seperti yang saya sudah katakan sebelumnya spectral graph convolutional networks itu bersifat transduktif transduktif ini berarti kalau struktur graphnya itu diubah neural networksnya itu harus di training ulang dan itu kan tidak desirable ya jadi spectral graph convolutional neural networks ini sebenarnya kegunaannya itu sampai saat ini cukup terbatas dan sedangkan untuk spatial graph convolutional networks pada umumnya bersifat induktif kenapa? karena operasi-operasi yang kita definisikan untuk special graph convolutional networks ini kan tidak peduli jumlah nodes nya berapa jadi misalkan operasi pertama disini untuk mengevaluasi setiap node kalau ada kalau node nya ini berubah kalau graph nya ini strukturnya berubah dengan adanya sebuah node baru nah kalau itu terjadi maka itu tetap bisa dengan mudah diatasi dengan cara mengevaluasi nilai pada node baru tersebut juga jadi tidak perlu susah merecompute parameter-parameter yang sudah ada gitu kan dan kemudian skema message passing ini juga sebenarnya agnostik terhadap struktur graph yang penting pada saat message passing kalian mengirimkan pesan ke tetangga saja kalau ada node atau tetangga baru ya tinggal kalian kirimkan juga pesannya pada node tetangga baru tersebut dan pada saat kalian mengagregasi juga agregasi ini kan tidak peduli sebenarnya jumlah tetangganya berapa kalau kalian tiba-tiba mendapatkan tetangga baru di dalam node ini ada sebuah node baru yang terhubung dengan edge baru maka ya tetap bisa dilakukan agregasi dengan cukup mudah jadi spatial distance ini bersifat induktif jadi jika kalian ubah struktur graph nya kalian tetap bisa menggunakan fungsi yang kalian pelajari pada graph dengan struktur baru tersebut dan hal ini menyebabkan spatial graph convolutional networks ini menjadi jauh lebih populer dibanding spektral karena kasus-kasus umum di dunia nyata itu kan memang spesial ini sorry grafnya itu akan selalu berubah strukturnya seperti di jejaring sosial dan sebagainya nah sebenarnya ternyata juga yang paling penting adalah spectral convolutional networks dan spatial convolutional networks ini ternyata tidak berbeda berbeda jauh kalian bisa membaca paper ini semi-supervised classification with graph convolutional networks dimana KIPF itu mengusulkan sebuah formulasi matematis yang menghubungkan kedua jenis convolutional networks ini jadi ternyata spatial graph convolutional networks itu sendiri merupakan kasus-khusus dari spectral graph convolutional networks dan dia juga lebih intuitif dan operasi-operasinya itu ternyata lebih sederhana jadi kalian sebenarnya tidak mendapatkan banyak hal dengan menggunakan pendekatan spectral karena mereka juga sebenarnya sama dengan spatial graph convolutional networks oke dan ini merupakan salah satu contoh terkenal dari graph convolutional networks ada graph sage jadi jadi untuk graph sage ini sebenarnya hampir hampir sama dengan vanilla graph convolutional networks yang berbeda antara vanilla graph convolutional networks dengan graph sage adalah untuk graph sage untuk menghitung pesan yang dikirimkan atau faktor yang dikirimkan ke tetangga itu akan menggunakan faktor yang berbeda dengan pada saat kalian mengevaluasi nilai nodes itu pada nilai dari nodes itu sendiri jadi let's say kita mengevaluasi sebuah nilai dari node 4 di sini pada saat node 4 ini menilai mengevaluasi nilainya sendiri dia akan menggunakan fungsi f namun untuk mencari tahu nilai dari faktor yang dikirimkan ke tetangga tetangganya dia akan menggunakan fungsi lain yaitu fungsi h di sini misalkan dan secara intuitif sebenarnya ini sangat berguna kenapa karena memang kadang-kadang template yang akan kalian matching itu harusnya berbeda pada saat kalian untuk kasus dimana kalian mengirimkan pesan ke tetangga dan untuk kasus kalian menganalisis features dari node itu sendiri sebagai contoh kalau misalkan kalian memikirkan kalau kalian consider kasus dari sentimen analisis jadi untuk kasus sentimen analisis biasanya kan struktur grafnya itu kita akan menghubungkan graf-graf dari perusahaan-perusahaan yang merupakan kompetitor satu sama lainnya yang menghasilkan produk yang sama dan berkompetisi satu sama lainnya nah untuk kasus-kasus seperti ini biasanya kan sentimen dari dari sebuah perusahaan itu akan bergantung apakah pertama apakah mereka melakukan hal yang mereka itu sukses penjualannya misalkan dan mereka dan itu membutuhkan sebuah filter khusus untuk mencari tahu apakah ya features yang berkorespondensi dengan let's say penjualan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut bagus atau tidak nah cuman biasanya filter yang digunakan untuk tetangga-tetangga ini harus berbeda karena memang tetangga-tetangga ini kan biasanya berkorelasi negatif dengan sentimen yang kompetitor-kompetitor ini kan memang sentimennya itu berkorelasi negatif dengan sentimen dari sebuah perusahaan yang kita analisis ini kenapa? karena ya mereka berkompetisi jadi kalau misalkan sebuah salah satu kompetitor itu sales-nya naik maka kan biasanya kompetitor-kompetitor lain itu sales-nya turun jadi apa ya feature yang berusaha kita deteksi untuk kedua untuk dua jenis node berbeda ini untuk node asal dan node-node tetangga ini itu akan berbeda jadi kita harus menggunakan template yang berbeda untuk template matching dan ya sebenarnya perbedaan graph stage dan vanilla graph convolutional networks itu cuma itu saja kita mengubah template untuk matching untuk propagasi message dari tetangga ini menjadi fungsi yang berbeda nah kemudian kasus lain yang lebih sekarang lebih sering dipakai itu adalah transformers jadi transformers ini merupakan kasus khusus ketika graph struktur graph yang dijadikan input itu fully connected dan pada saat ini dan pada saat itu terjadi itu sebenarnya sama saja dengan seolah kita bukan menganalisis sebuah graph lagi namun menganalisis sebuah set jadi di dalam set ini nanti anggota set tersebut akan direpresentasikan sebagai sebuah node kemudian sebenarnya nanti fungsi fungsi juga sama yang dipelajari yang berbeda nanti adalah fungsi agregasinya jadi untuk transformers sorry untuk graph stage dan vanilla graph convolutional networks fungsi propagasi yang digunakan itu kan sebenarnya merupakan fungsi mean median sorry fungsi mean sedangkan untuk transformers fungsi agregasi yang digunakan itu adalah attention jadi untuk attention itu nanti kalian akan menghitung kemiripan faktor antara dua buah node dan itu akan digunakan untuk mencari tahu mencari tahu bobot dari message yang dikirimkan antara kedua node tersebut dan transformers ini sendiri banyak sekali dipakai di aplikasi-aplikasi dunia nyata sekarang nah kalau kalian ingin membaca lebih lanjut mengenai spatial graph convolutional networks saya menyarankan sebuah survey paper dari Betaglia et al yang tahun 2018 lalu itu mengandung informasi tentang berbagai jenis arsitektur spatial graph convolutional networks dan Betaglia ini juga merekomendasikan atau mengusulkan sebuah arsitektur general dari sebuah spatial graph convolutional networks yang bisa kalian gunakan untuk menganalisis berbagai macam arsitektur graph convolutional networks lain yang juga mengikuti paradigma spatial ini oke nah sekarang kita akan membahas tentang berbagai aplikasi dari graph convolutional networks dan ini juga cukup menarik jadi graph convolutional networks itu sudah dipakai di berbagai macam aplikasi yang pertama tentu adalah untuk supervised learning nah untuk supervised learning ini sendiri salah satu contoh aplikasi dari graph convolutional networks ini adalah untuk menganalisis efek samping dari kombinasi obat-obatan yang berbeda jadi ini pernah dipakai di paper paper untuk arsitektur dekagon yang diusulkan oleh Zipnik et al yang mereka lakukan adalah mereka menggabungkan data berupa graph dimana data berupa graph ini sendiri ternyata dibagi menjadi dua data set jadi data set pertama itu adalah data set tentang obat-obatan jadi tentang efek samping dari penggunaan beberapa obat-obatan secara bersamaan kemudian data set kedua adalah data set mengenai efek mengenai interaksi antara protein-protein yang ada di dalam tubuh kita kemudian mereka juga menggabungkan lagi pengetahuan tentang bagaimana masing-masing obat-obatan ini meng-influence protein-protein yang penting yang ada di dalam badan kita dan asumsinya adalah secara intuitif sebenarnya idenya adalah seandainya kalian tahu efek samping dari sebuah obat terhadap obat-obat tertentu dan kemudian kalian juga tahu bagaimana obat ini meregulasi atau meng-influence protein-protein yang ada di dalam badan kita kita bisa mencari tahu apakah obat ini akan bisa menimbulkan efek samping tertentu dengan obat lain yang sebelumnya kita tidak tahu efek sampingnya apa seandainya mereka digunakan bersamaan dan yang dilakukan adalah sebenarnya dekagon ini akan menggunakan sebuah skema message passing untuk mencari tahu representasi dari sebuah obat jadi dia akan menggabungkan informasi tentang protein-protein yang di-influence oleh obat ini dia akan menggabungkan informasi tentang obat-obat lain yang diketahui efek sampingnya ketika digunakan bersama dengan obat ini dan dari situ akan dihasilkan sebuah representasi yang bisa di-matching dengan representasi obat lain yang sebelumnya kita tidak tahu efek sampingnya apa ketika kedua obat ini digunakan secara bersamaan dan yang luar biasa dari dekagon ini adalah dia menghasilkan 54% improvement dari segi akurasi dibanding pendekatan-pendekatan lain sebelumnya yang tidak berbasis graph convolutional networks dan sebenarnya ada juga contoh lain dari author yang sama papernya itu bernama Sugar yang disini alih-alih memprediksi efek samping dari penggunaan berbagai obat secara bersamaan mereka mencari tahu apakah obat itu bisa digunakan apakah sebuah obat dapat digunakan untuk sebagai menyembuhkan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu jadi kan biasanya untuk percobaan di dalam lab itu biasanya obat itu didesain khusus untuk menyembuhkan satu jenis penyakit saja cuman ternyata terkadang ada obat-obatan yang bisa digunakan untuk penyakit lain yang tidak merupakan penyakit yang awalnya di-address atau berusaha untuk disembuhkan oleh obat tersebut dalam clinical trials dan ternyata graph convolutional networks ini juga dapat memprediksi itu jadi apakah sebuah obat itu bisa digunakan juga untuk menyembuhkan penyakit-penyakit lain selain penyakit-penyakit dimana dia didesain untuk menyembuhkan penyakit tersebut nah kemudian ada juga aplikasinya untuk physics jadi sebagai contoh ini dari Sanchez-Gonzalez ini mereka menggunakan graph convolutional networks untuk memprediksi pergerakan dari partikel-partikel di dalam sebuah simulator fisika dan kalian bisa lihat bahwa ini ground truth-nya jadi dari sebuah simulator fisika itu dihasilkan sebuah ini dihasilkan dinamika seperti ini seperti partikel-partikel air kemudian diaplikasikan sebuah gaya ke partikel-partikel tersebut sehingga mereka bergerak di dalam bidang-bidang ini dan kemudian ternyata hasilnya adalah graph convolutional networks itu bisa cukup akurat dalam memprediksi pergerakan partikel-partikel ini gitu dan ini sebelumnya tidak bisa dilakukan dengan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan lain yang serupa untuk masalah ini kemudian kemudian juga ada graph saint graph saint ini fokus pada bidang cyber security jadi berdasarkan aktivitas seseorang di social media contohnya kita akan berusaha untuk mencari tahu apakah orang ini berpotensi menjadi seseorang yang threatening untuk national security atau tidak dan graph saint ini merupakan pendekatan yang mereka lakukan authors ini lakukan untuk mengadres permasalahan ini kemudian vein ini juga salah satu contoh di mana graph convolutional networks ini bisa digunakan untuk menganalisis data terkait olahraga jadi untuk vein ini mereka memprediksi pergerakan pemain dalam sepak bola misalkan dan hasilnya juga cukup akurat nah selain untuk supervised learning graph convolutional networks ini juga bisa dipakai untuk learning based control jadi untuk mengendalikan sebuah pengambil keputusan di dalam untuk melakukan tugas-tugas tertentu ini bisa digunakan untuk mengendalikan sebuah robot misalkan atau mungkin contoh yang baru-baru ini itu adalah untuk mengendalikan bots untuk permainan permainan tertentu nah untuk robot ini sendiri ini salah satu contoh aplikasi graph neural networks untuk itu adalah di nerve net dan juga di smp networks ini jadi yang dilakukan di kedua paper ini adalah kita melatih sebuah graph convolutional network yang bisa menggerakkan atau melatih berbagai robot dengan berbagai arsitektur berbeda ini untuk bisa berjalan ke depan yang menarik disini adalah kita tidak menggunakan satu controller yang kita tidak menggunakan controller yang berbeda untuk masing-masing robot ini kita menggunakan controller yang sama bahkan ketika robotnya ini memiliki bentuk yang berbeda-beda morfologi yang berbeda-beda nah untuk agent control ini saya kan saya cukup yakin bahwa kalian sudah pernah mendengar sebelumnya tentang alpha star ini alpha star ini terbukti menghasilkan strategi-strategi baru dalam menyelesaikan permainan dalam bermain starcraft dan ini dari deep mind dan alpha star ini merupakan salah satu contoh di mana kita menggunakan transformers tadi untuk mengendalikan agent-agent ini untuk dapat bermain starcraft nah kemudian yang saya juga tertarik yang menurut saya menarik untuk graph convolutional networks ini adalah aplikasinya untuk graphical models jadi dulu sekali sebelum era deep learning kan banyak pendekatan machine learning ini menggunakan graphical models graphical models ini sebenarnya memungkinkan kita untuk memberikan prior knowledge kepada model melalui struktur graph kemudian juga proses reasoning yang ada di dalam yang didefinisikan untuk graphical models ini biasanya secara matematis itu lebih proven lebih terstruktur dan juga bisa dibuktikan kebenarannya namun permasalahannya untuk graphical models ini biasanya features yang didefinisikan itu harus bergantung pada desainernya nah sebaliknya reasoning pada deep neural networks itu kan pada saat ini itu sifatnya black box jadi kalian tidak tahu transformasi apa yang terjadi di dalam kalian hanya tahu weight-nya saja kalian tidak tahu pola apa yang dia deteksi dan prior knowledge juga sulit diintegrasikan cuman deep neural networks ini mampu mempelajari feature-feature penting untuk bisa mempelajari atau melakukan task-task tertentu dengan baik nah idenya adalah seandainya kita bisa mengkombinasikan kedua pendekatan ini kita bisa mendapatkan advantages dari keduanya jadi seandainya kita bisa menggunakan graphical models untuk digamungkan dengan neural networks itu kita harapannya bisa mendapatkan kelebihan-kelebihan dari masing-masing ini kita bisa mengkombinasikan kelebihan-kelebihan dari masing-masing ini dan salah satu contoh dari beberapa pendekatan yang melakukan ini adalah GMN jadi graph mark of neural network dari KU dan Benjio tahun 2019 ini mereka menggunakan struktur reasoning dengan menggunakan mark of random view tapi ini digabung dengan neural networks graph convolutional neural networks sehingga mereka bisa mendapatkan advantages dari keduanya untuk kasus ini untuk supervised learning untuk prediction semi-supervised learning untuk prediksi citation kalau tidak salah kemudian ada juga DCG DCG ini deep coordination graphs ini lebih terkait pada aplikasi sebelumnya untuk control jadi coordination graphs ini merupakan graphical models yang gunanya itu untuk membuat pengambil-pengambil keputusan atau agent-agent yang berbeda agar bisa bekerja sama satu sama lainnya dan dengan menggabungkan ini dengan GCN kita bisa melatih seperti agent-agent yang ada di dalam startup tersebut kita bisa melatih banyak agent untuk bisa bekerja sama melakukan task tertentu dan ini juga salah satu aplikasi menarik jadi kalau kalian tahu tentang combinatorial optimization combinatorial optimization ini tujuannya adalah mencari tahu apakah mencari tahu solusi dengan nilai optimum dari himpunan terbatas kandidat solusi namun biasanya permasalahannya adalah kalian tidak bisa mencari tahu nilai dari semua possible solution yang ada dengan brute force salah satu contohnya itu adalah traveling salesman problem vehicle routing problem atau shortest path problem ya mungkin kalian sudah pernah pelajari at least untuk shortest path problem algoritma jikstra di kuliah struktur data nah GCN ini bisa dilatih untuk mengaproksimasi solusi-solusi dari masalah ini sebagai contoh saya akan memberikan dua reference ini dari paper dari cool et al itu mereka berusaha untuk menyelesaikan permasalahan traveling salesman problem sedangkan untuk salesman et al ini mereka berusaha untuk menyelesaikan permasalahan kombinatorial optimization yaitu set solver ini nah ini merupakan sebuah summary tentang apa yang kita pelajari hari ini jadi kita sudah mempelajari perbedaan antara input pada data domain dan graph domain dan kita juga sudah mempelajari berbagai arsitektur GCN yang secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu spectral dan juga spatial spectral GCN ini menggunakan convolution theorem dan Fourier transform untuk menghitung operasi konvolusinya sedangkan spatial GCN ini menggunakan template matching kita juga sudah mempelajari beberapa contoh aplikasi GCN di machine learning ini mencakup banyak sekali area yang mungkin tidak bisa saya sebutkan keseluruhnya seperti di bidang medicine physics control dan juga combinatorial optimization dan ini salah satu future work saya rasa untuk graph convolutional networks ini bisa dirancang bisa di improve dengan cara apa jadi yang pertama itu adalah agregasi fungsinya kita hanya menyebutkan tentang max mean atau attention dan tentunya masih banyak sekali jenis agregasi fungsi yang dapat digunakan dan mungkin bisa di eksplore untuk graph convolutional networks kemudian tantangan dua dengan training graph convolutional networks ini menjadi lebih scalable jadi permasalahan utama graph convolutional networks ini adalah biasanya nodes-nya itu sangat besar jumlahnya sangat banyak dan kalian harus menggunakan metode-metode sampling untuk bisa melatih graph convolutional networks tersebut secara efisien kalian juga harus memerlukan hardware-hardware khusus untuk evaluasi GCN jadi hardware-hardware yang sekarang ada untuk komputasi deep learning seperti GPU dan TPU itu biasanya tidak dirancang untuk sparse matrix multiplication yang penting untuk operasi di graph convolutional networks jadi apabila kalian bisa merancang hardware khusus untuk evaluasi sparse matrix multiplication itu juga akan sangat membantu riset di bidang graph convolutional networks ini kemudian juga ada permasalahan pencarian struktur graph jadi biasanya sekarang kita mengasumsikan bahwa struktur graph itu diberikan sebagai input tapi pada berbagai permasalahan kita justru juga tidak tahu struktur graph yang terbaik untuk merepresentasikan input itu apa dan riset ke bidang ini juga akan jadi sangat penting seandainya kita tidak punya pengetahuan tentang struktur graph untuk input dan yang terakhir itu adalah generalisasi graph ke hypergraph jadi untuk graph ini kan sebenarnya limitasinya adalah edge pada graph itu hanya bisa merepresentasikan hubungan yang sifatnya antar dua nodes sedangkan hubungan di dunia nyata itu kadang bisa mencakup lebih dari dua nodes bisa mencakup tiga, empat, lima nodes dan itu sebenarnya secara matematis generalisasi dari graph di mana hubungan atau edges yang menghubungkan nodes itu bisa menghubungkan lebih dari dua nodes itu adalah hypergraph jadi di hypergraph kita bisa mengasosiasikan edge itu terhadap lebih dari dua nodes dan extensions dari graph convolutional networks ke hypergraph itu akan menjadi sangat penting juga oke, dan ini slide terakhir jadi untuk kalian yang tertarik untuk mendalami graph convolutional networks itu ada berbagai libraries deep learning yang bisa kalian gunakan untuk kalian yang suka menggunakan PyTorch itu ada PyTorch Geometric dan juga deep graph library dari NYU untuk kalian yang menyukai TensorFlow itu ada neural structured learning dari TensorFlow atau dari DeepMind sendiri itu mereka mengeluarkan library sendiri yaitu GraphNets Library baik itu saja ada pertanyaan baik saya ucapkan terima kasih ke Arashi ya mungkin silahkan dulu sudah satu setengah jam berbicara silahkan bagi teman-teman apabila ada pertanyaan ya selamat pagi mas Arash saya mau nanya jadi saya itu masih bingung apakah ECN ini itu bisa gak diterapkan transfer learning transfer learning bisa jadi transfer learning disini mungkin saya konfirmasi dulu nih ini apakah dalam konteks jadi misalkan graphnya itu inputnya berubah jadi jadi kayak tadinya misalkan graphnya itu kita menganalisis graph dalam dimana jumlah notesnya misalkan 3 dan jumlah edgesnya 2 menjadi graph dengan struktur lain misalkan itu kan salah satu kasus transfer learning juga dan untuk kasus itu bisa jadi penelitian saya sendiri itu menggunakan graph conversional networks ini untuk transfer learning jadi untuk saya saya yang tertarik itu adalah permasalahan control saya berusaha untuk mengendalikan sebuah robot dengan morfologi tertentu kemudian saya berusaha untuk menggunakan controller yang sama untuk robot-robot lain yang memiliki morfologi yang berbeda misalkan dan itu juga merupakan salah satu kasus transfer learning kan karena memang pada saat pembelajaran awalnya kalian tidak pernah melatih neural network atau graph convolutional networks tersebut untuk struktur robot yang ada di holdout dataset ini dan ya secara umum hasilnya bagus kalian bisa melakukan kalian bisa menggunakan graph convolutional networks untuk kasus transfer seperti itu apakah itu kasus transfer yang mas pertanyakan ini ya kurang lebih kayak gitu sih mas makasih cukup jelas ada pertanyaan lagi ya pak oke selamat selamat pagi mas haras pertanyaan saya seperti ini untuk spektral convolutional network yang awal itu kan problemnya ada di memory dan computation cost pada special graph apakah permasalahan computation cost ini sudah teratasi atau masih ada problem di computation cost jadi permasalahannya itu sudah teratasi dengan lebih baik jadi tadi kan sebenarnya computational costnya itu datang dari perkalian matrix yang tadi dense itu kan dan matrix ini ukurannya adalah on kuadrat jadi dia akan meningkat secara kuadratik relatif terhadap pertambahan jumlah nodes nah untuk special graph convolutional networks dia tidak lagi bergantung pada eigen decomposition dari Laplacian jadi kalian tidak perlu menghitung matrix pi tadi dan biasanya jumlah-jumlah parameter yang digunakan di special graph itu lebih sedikit karena kalian kan bisa menggunakan kan tadi salah satu operasi yang dipelajari itu tinggal F saja yaitu merupakan fungsi yang diaplikasikan ke masing-masing nodes dan F ini bisa merupakan sebuah neural network yang kecil saja tidak perlu sebuah matrix yang besar yang parameternya meningkat secara kuadratik seiring dengan pertambahan nodes jadi dari sisi komputasi tidak ada masalah lagi tidak tidak sebesar sebelumnya masalahnya cuman tetap saja evaluasi fungsi F ini bisa saja mahal seandainya nodes yang kalian miliki di dalam graph itu kan memang banyak jadi untuk kasus dimana kalian punya jutaan nodes misalkan 1 juta nodes katakanlah fungsi F itu harus dievaluasi sebanyak 1 juta kali juga kan cuman ini bisa dengan mudah dievaluasi seandainya kalian punya GPU atau TPU karena biasanya operasi ini kan bisa di paralelize bisa dijadikan sebuah batch jadi feature sebuah node itu tinggal dijadikan sebuah batch tinggal kalian push ke dalam sebuah GPU dan kalian bisa mengkomputasi ini semua secara paralel jadi lebih tetap menjadi masalah sandainya graphnya besar cuman jauh lebih computationally efficient untuk spatial graph neural networks ini ketimbang spectral graph neural networks terima kasih mas oke baik pertanyaan selanjutnya silahkan ya pak satu-satu ya tadi mungkin mas Tosan dulu kali ya soalnya tadi-tadi sudah kelihatan mau ada pertanyaan silahkan mas Tosan ya baik makasih pak ini mas Aras yang di vanilla spasial sama di graph space kan yang dihitung hanya fungsi dari neighbor saja sedangkan oh yang spesial ya itu kalau saya lihat ini hanya dari neighbor saja sedangkan ini padahal bisa melakukan message propagation dari yang bukan neighbor apakah berarti ada fungsi khusus lain yang bisa menghitung message yang bukan dari neighbor gitu oh oke jadi perhitungan jadi message dari yang non-neighbor itu bisa dipropagasikan dengan cara menggunakan beberapa layer dari spesial graph convolutional network jadi seperti yang saya katakan tadi untuk satu layer saja itu sebenarnya yang dilakukan cuma mengirimkan pesan itu ke tetangga langsung cuman pada saat kita menggunakan let's say dua layer jadi ini hasil operasi layer pertama jadi setelah hasil operasi layer pertama ini let's say di node kedua ini dia akan mempunyai representasi dari node 4 dia akan mendapatkan pesan dari node 4 dan pesan itu akan digunakan untuk mengupdate representasi dari node 2 jadi secara implisit ada informasi dari node 4 di representasi node 2 nah kemudian ketika saya mengaplikasikan lagi message passing ini pada layer selanjutnya node 2 akan mengirimkan representasinya itu ke tetangganya ya kan nah padahal representasi dia ini ada informasi mengenai node 4 dari hasil layer sebelumnya nah jadinya secara implisit ini akan menyebabkan kita bisa mengirimkan data ke non tetangga langsung juga jadi itu sebenarnya mekanisme supaya bisa melakukan message passing terhadap nodes-nodes yang bukan tetangga langsung kita tinggal menggunakan beberapa graph convolutional layers secara berurutan cukup jelas berarti sebetulnya secara implisit juga ada ada informasi yang dari 6 ke yang akhirnya ke 1 begitu kalau misalkan kita melakukan itu sebanyak 1, 2, 3, 4 kali kan untuk 1 kali 6 akan mengirimkan informasinya ke 5 untuk 2 layer 6 akan bisa mengirimkan informasinya ke 5 dan ke 4 untuk 3 kali 6 akan mengirimkan informasinya ke 5 4 dan 2 untuk yang 1 ini informasi dari 6 itu hanya akan diterima setelah 4 kali layer konvolusi itu kan jadi seperti itu jadi setiap kali kita melakukan 1 layer konvolusi message-nya itu akan terpropagate jadi diameter dari message-propagation-nya itu akan bertambah sebanyak 1 seperti itu apakah jelas jadi oke pertanyaan berikutnya tadi siapa ya Mbak Titi ya kalau masalah ya terima kasih Mas Arasi bagus sekali jadi kita jadi tahu ya banyak sekali masalah-masalah yang bisa dipecahkan dalam deep learning cuma ini saya memang bidangnya bukan graph jadi saya boleh nanya agak teknikal ke yang lain tadi yang di slide terakhir itu kan Mas Arasi mungkin juga Mas Febrian boleh menjawab yang tentang library ini PyTorch sama TensorFlow ini kan dua yang saya kan termasuk baru ya di bidang deep learning ini untuk programming kalau menurut Mas Arasi sama Mas Febrian ini sebenarnya perbanyakan PyTorch dan TensorFlow itu gimana dan untuk kasus-kasus apa sebaiknya pakai PyTorch atau kasus apa sebaiknya pakai TensorFlow atau sebenarnya konsiderasi milih PyTorch atau TensorFlow itu aja sih jadi agak teknikal terima kasih oke dari saya dulu ya mungkin Febrian nanti akan menyusul dengan opini beliau tentang PyTorch dan TensorFlow cuman kalau menurut saya PyTorch sendiri menurut saya sangat ramah bagi beginner karena PyTorch itu operasi-operasinya dan sinteks-sinteksnya itu sangat mirip dengan NumPy jadi bagi kalian yang familiar dengan NumPy itu pasti akan dengan mudah bisa mempelajari PyTorch kemudian PyTorch dan TensorFlow ini juga PyTorch ini sifatnya dia menggunakan Dynamic Computational Graph dan TensorFlow ini menggunakan Static Convolutional Graph untuk Dynamic Convolutional sorry bukan Static Convolutional sorry Computation Graph jadi PyTorch ini Static sorry Dynamic Computation Graph TensorFlow ini Static Computation Graph jadi untuk TensorFlow permasalahannya adalah kalian harus mendefinisikan dulu struktur dari neural networknya harus seperti apa sebelum inputnya itu diberikan ke neural networknya sedangkan di PyTorch kalian bisa mengganti-ganti struktur networknya di tengah jalan ketika kalian memberi ketika kalian dalam proses learning dan buat saya Dynamic Computation Graph di mana kalian bisa mengubah struktur networknya di tengah jalan ketika training itu sangat bermanfaat karena ada beberapa use case untuk melakukan untuk itu sedangkan untuk TensorFlow sendiri meskipun dia menggunakan Static Computation Graph TensorFlow itu jauh lebih bagus dari sisi deployment jadi dari sisi deployment model agar bisa dideploy pada sebuah service yang nanti bisa dipakai let's say untuk sebuah use case tertentu yang bisa digunakan untuk web API tertentu untuk aplikasi kalian misalkan TensorFlow itu jauh lebih bagus supportnya dari sisi itu dibanding PyTorch PyTorch justru minim support untuk deployment ketimbang TensorFlow jadi mungkin bagi saya konsiderasinya sih itu oke kalau Mas Eras pakai apa PyTorch karena di riset kita tidak begitu concern dengan deploying model kita menjadi sebuah produk yang deliverable biasanya untuk riset kita cukup pakai PyTorch oke terima kasih jadi itu tadi ya memang fleksibel ya di tengah jalan networknya di attach sana attach ini seperti itu ya kalau PyTorch kalau TensorFlow itu dari awal sudah didesain begini-begini ribet juga terima kasih mungkin kalau Mas Mian ada pengalaman ya sebenarnya kalau misalkan ini yang paling baru ya sebenarnya TensorFlow versi 2 sebenarnya baru baru rilis awal 2020 itu sebenarnya jadi sangat mirip antara TensorFlow dan PyTorch jadi sekarang TensorFlow itu juga bisa melakukan perubahan grafiknya di tengah jalan jadi sebenarnya memang beberapa tahun kebelakang mungkin 2 tahun kebelakang orang-orang banyak membedakan mungkin sebenarnya lebih ke arah berdiskusi berdiskusi mengenai pilih mana antara PyTorch dan TensorFlow tapi setelah dikeluarkannya TensorFlow 2 sebenarnya sekarang TensorFlow juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh PyTorch mungkin dari segi deploymen yang tadi sudah disinggung oleh Arash sebenarnya memang mungkin karena TensorFlow itu kan disupport oleh Google langsung oleh Google jadi banyak sekali kesiapan untuk deployment itu memang lebih siap TensorFlow dan kalau misalkan sudah terbiasa dengan TensorFlow juga sebenarnya untuk prototyping TensorFlow itu cepat juga sebenarnya tapi mungkin kalau untuk di bidang penelitian memang lebih masih lebih fleksibel PyTorch dibandingkan dengan TensorFlow gitu sih kalau misalkan dari saya jadi kalau misalkan ada yang mau-mau pakai TensorFlow saya bisa rekomenasikan pakai yang versi 2 itu memang sudah benar-benar beda sekali antara TensorFlow 2 dengan TensorFlow 1 itu aja ya terima kasih karena ini penting sekali mungkin buat yang misalnya mau program di-learning sebelum memulai kan sudah enak kalau sudah ada pilihan seperti itu ya buat teman-teman yang lain juga sih terima kasih jawabannya Mas Mia dan Mas Aras mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya kali ya untuk Aras ini kan dari tadi kita membahas mengenai bagaimana kita bisa melakukan komputasi di domain yang berbeda di graph domain kalau misalkan ini saya lebih agak teknis di sini kan tadi ada sebuah fungsi yang bernama G sebelum dimasukkan ke dalam fungsi non-linear ini apakah ada fungsi-fungsi yang sudah biasa digunakan di graph domain atau apa mungkin bisa dijelaskan lebih sedikit enggak kalau misalkan di graph domain itu biasanya kita menggunakan fungsi-fungsi yang sederhana jadi kalaupun ada fungsi-fungsi yang direpresentasikan dengan huruf selama presentasi ini biasanya mereka merupakan fungsi linear aja dan outputnya itu nanti akan dijadikan input dari sebuah fungsi non-linear sehingga dia bisa merepresentasikan atau mengaproksimasi fungsi yang sifatnya non-linear cuman ya pada kenyataannya kita bisa menggunakan berbagai function untuk G ini jadi bebas yang penting fungsi ini harus differentiable kan agar bisa melakukan training menggunakan gradient descent cuman ya saya rasa tidak ada fungsi khusus untuk kasus graph neural networks bahkan kadang juga bisa mungkin recurrent neural networks misalnya jadi di robotics itu kan sering biasanya kita harus juga consider beberapa observasi sebelumnya dari robot untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan robot nah untuk kasus-kasus seperti ini recurrent neural networks sangat-sangat disarankan kan karena memang kita harus tahu data-data apa ya konteks temporal dari apa yang sudah dilakukan dari robot tersebut dan biasanya sih tools untuk melakukan ini kan recurrent neural networks misalkan dan ya jadi secara umum ini bebas sih G ini F G Q R itu bisa fungsi apa saja yang penting differentiable oke terima kasih banyak Ash atas kuliahnya jadi mungkin maksudnya ini di Edinburgh itu kalau nggak salah jam berapa hampir jam 4 pagi jadi saya mengucapkan terima kasih banyak sudah bersedia untuk memberikan kuliah di tengah malam lalu um